Halo Friends, kembali lagi di channel Filter Paki Kali ini kita akan membuat Pisang Ijo Baik, saya sudah siapkan bahannya Yaitu Pisang Uli Atau pisang manis Boleh pakai pisang kepok atau pisang rajia Tapi saya disini pakai pisang Uli Karena teksturnya Lebih lembut dan Lebih manis Air, 250 ml Tepung beras 150 gram Tepung terigu, 100 gram Santan 65 ml Gula pasir, 5 sendok makan Garam, 1,5 sendok teh Dan Pernah makanan saya pakai Rasa pandan ya Pasta pandan, baik Dan sekarang Untuk flanya Yaitu Disini ada Terigu, 100 gram Santan, 200 ml Garam, 1,5 sendok teh Susu Saya pakai 2 sendok makan Dan gula pasir, 6 sendok makan Kalau gak mau terlalu manis Boleh dikurangin Dan air 500 ml Dan Dan pelengkap Pelengkapnya Itu sirup Saya pakai sirup Terasa Pisang Ambon ya DHT Sirup DHT Baik, sekarang Saya akan mencampur Untuk Bahan-bahannya Bahan Pisang hijaunya Yaitu Tepung beras Terigu Kita campur terigu Garam Gula Santan Santan Ini saya pakai Santan kemasan 65 ml Air Campur sedikit demi sedikit Kita campur sedikit demi sedikit Dan pewarna secukupnya ya Kita kasih Aduk-aduk gitu A few moments later Oke, sekarang kita Memasaknya Oke deh Terima kasih Oke Oke, lapisannya Sudah jadi Atau kulitnya Kulitnya ya Kulitnya ini sudah jadi Dan sekarang kita Membentuknya Kita sekarang Membentuknya Ini aku pakai daunnya Dan lebih harum Supaya lebih harum Oke Ini cocok banget Untuk buka puasa Ini, tadaaa Sudah jadi, satu Oke Sampai jumpa Kalau tidak punya Daun pisang Bunda boleh memakai plastik Tapi plastiknya Beri minyak sedikit ya Supaya tidak lengket Kalau pakai daun seperti ini Simple Karena Kita tidak perlu Memakai minyak Oke Kayak Ini Ini Sudah jadi Dua Ini sudah Sudah jadi Oke Sekarang kita Mengukusnya Disini Saya pakai Untuk Mengalasnya Saya pakai daunnya Supaya Lebih harum Supaya lebih harum Lebih mudah untuk mengambilnya Oke Kita Masukkan Sambil menunggu Pisang hijau Masak Atau matang Kita Buat Selandanya Tapi Terlebih dahulu Kita Tepung terigunya Kita campur air Disini Supaya Tepung terigunya Yang itu Tidak menggumpal I Oke Kita Masukkan Ridenya Masukkan Santannya Santan Gula Garam Garam 乡 Susu Susunya Hai susunya dan terakhir tepung terigunya lalu kita saring kita saring kayak gini sekarang kita nyerahkan kompornya dengan api sedangnya sambil tunggu mendiri kita aduk-aduk agar tepungnya enggak menggumpal kalau bunda punya daun pandan Bunda boleh menambahkannya ya di adonan flanya ini agar lebih terasa rasa pandangnya ini kalau sudah meletup-meletup ini artinya sudah mendidih dan sudah matang Oke kita matikan kompornya ini kentalannya kayak gini ya pas menurut saya Oke semuanya sudah jadi dan ini pisangnya kita kukus selama 20 menit kurang lebih 20 menit ya 20 menit dan sekarang kita menyajikannya kita makan ini adalah bagian paling tersebut Hai Oke kita campur dengan flanya tercampur flanya dan campur sirupnya Hai sudah jadi biasa hijau nya oke sekarang kita coba Saya paling suka itu Dan juga Bismillahirrahmanirrahim Teksturnya lembut Manisnya pas Sangat enak Gampang kan? Bunda boleh mencobanya di rumah Apalagi Kalau bulan puasa Saat bulan puasa ya Jangan lupa Like, Comment, Share, and Subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Salam makan-makan luar biasa Dadah Joy-bye SIM- mà Selamat menikmati Hab consul Ce Kiev Kabar Sampai jumpa Sampai jumpa